Mau jadi orang yang hidup untuk bekerja atau bekerja untuk hidup? Untuk tahu jawabannya, yuk simak video kita. Happy watching guys. Halo guys, apa kabar semuanya? Semoga teman-teman semua hari ini dalam kondisi sehat dan baik. Kembali lagi bersama gue Molly dan di sebelah gue udah ada Kenny. Hey guys. Hari ini seperti biasa kita lagi duduk bareng lagi untuk sharing ke teman-teman. Namun sebelum kita sharing, kita seperti biasa mau reminder lagi ke teman-teman untuk please jangan lupa subscribe ke youtube channel kita supaya setiap minggunya gue dan Kenny semakin semangat lagi untuk bikin video sharingan ke teman-teman. Oke, hari ini kita akan membahas gak jauh-jauh mengenai pekerjaan. Dimana mungkin dari judulnya teman-teman udah bisa nebak lah ya. Kita mau bahas apa? Kita mau bahas seputar hidup untuk bekerja atau bekerja untuk hidup. Tapi sebelum kita sharing, seperti biasa kita mau reminder terus ke teman-teman bahwa semua sharingan kita ini gak ada maksud ya teman-teman sedikit pun untuk menggurui itu semua pure dari pengalaman yang udah kita lewati. Oke, manusia itu bekerja tentu tujuan dan prioritasnya itu berbeda-beda. Ada diantara mereka yang bekerja untuk memenuhi kebutuhan saja ataupun keinginan. Ada diantara mereka yang bekerja, yang penting bekerja secukupnya aja deh tapi kehidupan dengan kehidupan pribadi di luar pekerjaan itu bisa seimbang. Tapi ada juga orang yang bekerja pokoknya untuk mengejar cita-cita, untuk mengejar karir yang bagus, untuk mengejar sebuah posisi tertentu. Nah, perbedaan dalam hal orang bekerja dan memiliki tujuan serta prioritas yang berbeda-beda itulah yang memunculkan adanya dua karakteristik yang berbeda terhadap sebuah pekerjaan atau terhadap kenapa orang bekerja. Jadi muncullah sebuah statement hidup untuk bekerja atau bekerja untuk hidup. Dan dua statement ini memiliki karakteristik yang berbeda-beda dalam segala halnya. Seperti misalnya dalam hal membagi waktu dengan orang di sekelilingnya. Nah, kalau orang itu bekerja untuk hidup, mereka cenderung lebih memiliki waktu yang banyak untuk keluarga mereka, untuk teman mereka, untuk orang-orang yang ada di sekeliling mereka. Mereka sangat suka menghabiskan waktu dengan kerabat mereka, orang-orang yang dia sayangi. Bahkan mereka juga punya batasan yang jelas ya, weekend mereka nggak mau diganggu nih dengan pekerjaan. Tapi kalau orang yang punya karakter hidup untuk bekerja, mereka cenderung ya lebih memprioritaskan pekerjaan dibandingkan dengan keluarga dan teman-teman sekitarnya. Mereka sangat gemar, sangat hobi untuk menghabiskan waktu untuk bekerja. Kita ya pilihan orang bahwa mereka mau bekerja untuk hidup atau hidup untuk bekerja itu, nggak ada yang salah ya teman-teman gitu. Karena kita pun pernah berada di dua fase tersebut gitu. Kita pernah menjadi orang yang hidup untuk bekerja, dan kita juga pernah menjadi orang yang bekerja untuk hidup gitu. Dan itu semua ya, balik lagi ya, dari skala prioritas dan tujuan mereka gitu loh, kenapa mereka mau bekerja. Jadi sebagai contoh, ada waktu di mana gue itu nggak tahu waktu luang gue mau diapain. Nah, jadi pada saat itu yang gue lakukan adalah gue mengisi waktu luang gue itu dengan bekerja gitu loh. Kayak ambil kerjaan lain atau ambil lembur lah silahnya gitu. Untuk mendapatkan uang tambahan gitu loh. Karena pada saat itu ya, gue juga menyadari ya, gue masih ingin misalnya beli sesuatu. Jadi yaudah gue memutuskan untuk kerja lebih banyak. Nah, tapi ada juga ketika waktu di mana gue juga menyadari bahwa kebutuhan gue sudah tercukupi dengan baik. Dan prioritas gue adalah meluangkan waktu gue itu untuk bersama keluarga, bersama dengan pasangan. Sehingga gue juga udah nggak mau gitu untuk kerja atau menghabiskan waktu di luar jam kerja yang normal. Gue lebih baik meluangkan waktu gue untuk bersama keluarga, dengan pasangan gue gitu loh. Dan juga untuk kesehatan misalnya, dan hobi. Karena menurut gue itu juga sangat penting ya, terutama untuk kesehatan dan hobi. Kesehatan itu karena tubuh kita ini yang selalu menemani kita sampai kita nggak ada lagi di dunia ini gitu loh. Jadi, itu adalah yang harus kita jaga dan untuk hobi itu juga suatu seperti baterai lah istilahnya. Itu yang bikin lu juga ada motivasi baru, ada hiburan, untuk supaya lu nggak jenuh atau nggak bosen gitu. Terutama terhadap pekerjaan kita gitu. Jadi ya, balik lagi di sini kita mau menekankan bahwa pilihan setiap orang, mereka mau bekerja untuk hidup atau hidup untuk bekerja itu tidak ada yang salah ya. Bener-bener nggak ada batasan yang salah, karena ya tadi lagi gitu loh, tujuan dan prioritasnya berbeda-beda. Tapi yang ingin kita tekankan di sini adalah bahwa segala sesuatu, pilihan yang kita tentukan itu harus adanya, harus mengerucut pada sebuah batasan bahwa kapan sih semuanya ini tuh cukup. gitu loh, karena ya kita melihat bahwa kalau misalnya nih, kita memilih bekerja untuk hidup gitu. Atau misalnya kita mau, yaudahlah karena kita memilih bekerja untuk hidup, ya kita mau bekerja santai-santai aja gitu, mau seimbang antara bekerja dengan kita, waktu kita istirahat gitu ya. Tapi kan ya gitu, kita juga harus menyadari bahwa jangan sampai kita jadi lengah nih, kebanyakan istirahatnya, tapi kita nggak ada daya juang untuk bekerjanya. Otomatis kita nggak cukup dong untuk bisa memenuhi kebutuhan kita. Begitu juga kalau kita memilih menjadi seseorang yang hidup untuk bekerja gitu. Kita juga harus tahu batasan cukupnya di mana kita cukup untuk bekerja dan punya waktu yang cukup juga pada akhirnya untuk nanti kita memilih untuk beristirahat gitu. Jangan sampai mana kita bekerja-bekerja-bekerja, kita nggak tahu batasan cukupnya, waktu istirahat kita juga jadi hilang. Jadi ya menurut gue kata cukup, kata cukup pemberian untuk batasan diri lah, batasan kita terhadap bekerja itu tuh harus ada, harus kita tanamkan di dalam diri kita. Karena pada akhirnya kalau kita tidak punya titik cukup gitu ya, ya banyak hal yang nantinya akan muncul gitu loh. Mungkin kalau tadi ya kita kurang bekerjanya, ya apa yang seharusnya kita penuhi gitu ya. Kayak misalnya mungkin kita punya cicilan rumah, atau kita punya cicilan mobil, atau mungkin kita sesimpel kita untuk makan lah. Kalau kita nggak bisa memenuhi titik cukup itu, ya kita mungkin jadi bisa jadi amit-amit ya, bisa jadi kesulitan makan, kita jadi nggak bisa bayar cicilan rumah gitu. Dan begitu juga sebaliknya, kalau kita bekerjanya gitu ya, terlalu berlebihan, nggak punya titik cukup itu, apa yang terjadi? Yang terjadi, ya kita juga bisa aja jadi gampang sakit-sakitan, kita jadi mental kita, teman-teman mungkin itu bisa aja jadi terganggu gitu loh. Karena kita overstress, kita jadinya kayak lelah banget, kita jadinya kayak capek banget, itu juga nggak baik gitu. Nah, sejatinya manusia itu adalah makhluk sosial yang butuh ya, keseimbangan untuk beristirahat, untuk bergaul gitu. Karena ya kalau nggak, itu akan menyebabkan yang namanya, yang tadi itu ya, stres, capek, masalah mental, yang akan memunculkan yang namanya double trouble. Oke, jadi ya seperti yang tadi kita bilang, ya tujuan kita di sini cuma mau kasih awareness untuk kalian semua gitu, bahwa kalian perlu mengenali tujuan kalian bekerja, dan juga tentukanlah prioritas kalian. Dan juga waktunya juga sangat penting ya, kalau menurut gue sih itu sangat penting, misalnya di mana kita meluangkan waktu lebih banyak untuk bekerja, itu juga jangan sampai mengorbankan kesehatan kita gitu loh. untuk mengorbankan waktu kita menjadi, kita nggak punya waktu dengan keluarga, itu juga mungkin kurang baik ya. Terutama kalau kita sudah berkeluarga, itu juga satu hal yang harus kita ambil dan pikirkan matang-matang sebelum memutuskan untuk lebih banyak meluangkan waktu untuk bekerja, daripada meluangkan waktu dengan keluarga atau pasangan gitu. Jadi ya balik lagi ke prioritas masing-masing, dan kalian juga wajib tahu di mana kalian bilang terhadap diri sendiri, bahwa itu sudah cukup, dan jangan sampai kita juga lengah terhadap batasan-batasan dan target itu. Oke, segitu aja sharingan kita yang sangat singkat ini, tapi kita berharap semoga sharingan singkat ini boleh bermanfaat ya, untuk teman-teman sekalian, dan juga itu juga ya reminder juga ya, ke diri kita bahwa segalanya yang kita pilih dalam hidup ini adalah baik, asalkan kita tahu jelas batasannya sampai kemana kita mau berlari dan berjalan. Terima kasih teman-teman udah nonton video singkat kita hari ini, kembali lagi kita mau reminder untuk please jangan lupa subscribe ke YouTube channel kita, supaya setiap minggunya kita semakin semangat lagi untuk bikin video ke teman-teman. Dan kalau teman-teman pengen nih kita bisa sharingin video-video yang bisa kita sharingkan ke teman-teman yang berkaitan dengan pengalaman kita, boleh drop di komen YouTube channel kita ya. Terima kasih teman-teman, sudah selalu setia menonton kita, please terus support kita ya, untuk tetap berkarya menghasilkan video-video sharingan ke teman-teman sekalian. Sampai ketemu di video-video selanjutnya, bye. Oke, bye guys.